Terima kasih telah menonton Menurut keterangan pihak kepolisian, peristiwa pelaku menganaya korban terjadi pada Senin malam 13 Desember 2021 di depan toko ASEAN, Jalan Raya Panyingkiran, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Korban menemui pelaku dengan menggunakan sepeda motornya dan berbincang di depan toko ASEAN tersebut Namun ketika korban hendak pamit pulang ditahan oleh pelaku dan terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganaya korban Tim Satres Krim Polres Sumedang yang mendapatkan laporan dari keluarga korban langsung bergerak cepat mencari dan menangkap pelakunya di rumah Motif dari pelaku ini karena sepasang kerasi jadi cemburu lah, cemburu, cemburu namun pelaku sendiri dalam keadaan terpengaruh obat terlaluan Sehingga terjadi penganiaan yang mengakibatkan luka perang tersebut Setelah pelaku berhasil diamankan, Tim Satres Krim Polres Sumedang langsung melakukan penyedikan dan pendalaman kepada pelaku Petugas pun kemudian melakukan tes urin dan diketahui pelaku positif mengonsumsi obat psikotropika golongan 1 jenis Riklonaklonazepam Dari status penyelidikan, kini polisi meningkatkan status ke tingkat penyelidikan karena terdapat dua alat bukti Pelaku diancam dengan pasal 351 ayat 12 KUH pidana Juntok pasal 64 ayat 1 KUH pidana dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara Diki Guntara, Bandung TV